Pemirsa Jemaat GKI EFATAMALANU melaksanakan pagelaran seni malam sabda dan nada dalam rangka memperingati pekabaran Injil ke-167 untuk menumbuhkan penghayatan iman jemaat menghayati makna Injil melalui seni di tengah pandemi COVID-19. Ketua Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI EFATAMALANU Pasir, Pendeta Pit Hain Untayana AMD membenarkan dampak pandemi mempengaruhi aktivitas jemaat beribadah di gereja sehingga memilih menumbuhkan semangat iman melalui kegiatan seni. Karena seni memiliki kekuatan tersendiri dalam menyebarkan ajaran-ajaran Kristus sehingga dipilih untuk dilombakan sebagai bagian membangun spiritual jemaat di tengah pandemi COVID-19. Memahami suatu hal tentang iman berarti bukan saja bahwa kita berhutbah atau beribadah dan berdoa berarti kita melakukan suatu keyakinan iman kita. Tapi dari ekspresi seni dan hal-hal yang lain juga kita bisa melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa itu merupakan bagian dari pemberitaan Injil di mana Allah memberi hikmat bagi kita untuk menyatakan karya dan penyataan-penyataannya di tengah-tengah dunia. Sementara Ketua Panditia Frederick Marlisa mengaku ancaman COVID-19 menjadi perhatian serius panditia sehingga hanya membatasi peserta dengan memperketat protokol kesehatan menghindari ancaman penyebaran virus COVID-19. Kontribusi Jemaat-Jemaat dalam rangka untuk mengurangi saat varian COVID-19 di Kota Sorong, kami juga sudah melakukan diutikan untuk vaksinasi segera lebih kebanyakan di Jemaat-Jemaat. Jemaat sudah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi pemerintah. Kemudian yang kedua, dalam lomba-lomba ini memang kami berkasi dan setiap lomba sehingga tidak disertakan untuk seluruh keluarga Jemaat. Karena kemauan dan kerinduan dan wadah-wadah maaf di luar biasa Jemaat-Jemaat, itu tetapi kami juga memberikan kontribusi karena situasi. Karena Alkitab tanpa kekristianan adalah sesuatu yang mustahil, mengingat hakikat kekristianan berada dalam Alkitab itu sendiri, sehingga dipandang perlu membangun spiritual Jemaat dengan pagelaran seni malam sabda dan nada dalam rangka hut pekabaran Injil ke-167. Tim Liputan J.W.M. Janao Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.